Amanda Susanti Amanda Susanti ungkap kisah sukses sayur box berawal dari iseng bikin kebun. Sayur box menjadi salah satu jasa antar belanja yang diandalkan banyak orang selama pandemi corona. Amanda Susanti adalah wanita dibalik kesuksesannya yang berperan sebagai CEO dan founder sayur box. Amanda yang mengaku senang memecahkan masalah sejak kecil. Awalnya memulai berbisnis ini karena iseng bikin kebun. Simak kisah dan tips sukses membangun bisnis dari wanita yang masuk daftar Forbes 30 Under 30 kategori Industri, Manufacturing dan Energi 2019 ini. Dalam live streaming yang diadakan S.H.E.A. Kiong Tokopedia, Amanda membagi pengalamannya terkait tema The Future of Equal. Dalam kesempatan tersebut, wanita 29 tahun itu pun menceritakan awal dibangunnya sayur box pada 2016. Tak disangka, jika jasa jual dan antar bahan-bahan makanan berbasis aplikasi itu adalah bisnis serius pertamanya yang langsung sukses. Aku dari dulu senang bangun hal baru dan memecahkan masalah. Saat sekolah sampai kuliah sering iseng bikin usaha sampingan. Meski sampingan yang paling penting belajar dari pengalaman itu. Nah, balik dari kuliah sempat kerja dan iseng bikin kebun. Di situ saya lihat ada masalah rantai distribusi petani yang nggak ada akses ke pasar. Ungkap Amanda. Amanda menjadi salah satu dari sedikit wanita yang memimpin perusahaan di dunia teknologi. Ia sendiri mengaku tidak pernah mengalami pelecehan atau perlakuan tidak menyenangkan terkait kesetaraan gender. Namun kurangnya pemimpin wanita adalah masalah bersama yang menurutnya perlu diperbaiki. Eating gender equality sesuatu yang nggak bisa kita lihat secara visual. It's happening. Family leader masih kurang padahal performanya sama atau lebih bagus daripada pria kepercayaan dan mindset yang harus kita ubah. Masih ada anggapan bahwa we as women need to work harder to prove we can do it. Jadi kita sebagai wanita juga harus bisa support each other that's where we start untuk masa depan yang lebih seimbang. Tutur wanita lulusan University of Manchester, Inggris. Ia pun berbagi tips kepada para wanita yang ingin memulai berbisnis dan jadi pemimpin. Menurutnya salah satu kunci yang paling penting adalah percaya diri. Orang melihat sukses berbeda-beda tergantung mereka enjoy-nya pada apa. Saya sendiri nggak lihat sukses itu end goal tapi selalu belajar untuk jadi lebih baik. Selalu learning to be someone better. Kalau untuk tips lakukan dengan percaya diri, belajar dari kegagalan, mindset selalu terbuka itu yang paling penting. Menjadi seorang wanita muda yang sukses. Amanda Susanti adalah panutan yang menginspirasi banyak wanita muda lain. Mengenai panutan, wanita yang pernah memenangkan kompetisi Startup Seed Star Jakarta itu sendiri mengaku sering terinspirasi dari kerja keras timnya di sayur box. Setiap hari kita melihat orang yang menjadi inspirasi di situasi pandemi seperti ini. People working risking their life. Di sayur box, saya lihat ada staff yang awalnya dia checker with no education tapi dengan kerja keras dan kemampuan mereka bisa jadi supervisor dan manager. Inspiring to see Tese Changes. Cerita aman.